Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik konten tayangan sekarang ini kami sedikit memberikan informasi perihal AC yang jarang servis yang pengertiannya jarang servis itu menunggu dulu ada masalah baru di melakukan pemanggilan terhadap teknisi istilah jarang servis itu ya pada dasarnya sebetulnya AC itu ikutin anjuran dari pihak pabrik setidaknya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali itu wajib dibersihkan nah disini tayangan video ini kami memberikan informasi bahwa betul-betul AC yang jarang di servis seperti ini hasilnya ada dua kemungkinan jika hal-hal seperti ini itu ya bocor seperti pada tayangan video ini hasilnya ya yang selalu netes terus yang kedua ketika proses pengerjaannya ya untuk cuci servisnya hanya ada kemungkinan ya kemungkinan bisa di servis secara normal standar dikasih terpal di tempat atau emang kalau ternyata nggak bisa ya diturunkan gitu mau tidak mau ya otomatis kalau seumpamanya menunggu hal seperti ini kalau seandainya kita tidak bisa dikerjakan servis kecil mau tidak mau diturunkan tentu pembiayaannya lebih besar lagi gitu kan ketimbang yang servis standar gitu ya oke lah mudah-mudahan ya bisa dikerjakan dengan tanpa servis diturunkan dan ini juga dari customer kami kami sudah kasih tahu ke beliau supaya kalau seandainya ya seandainya dikerjakan dengan servis cuci kecil atau standar tidak bisa masih tetap bocor mungkin itu ada bagian-bagian kotor yang tidak bisa kejangkau mau tidak mau diturunkan oke simak saja untuk yang mau menyimak apakah ini AC bisa di servis secara servis standar atau emang harus diturunkan silahkan simak saja selamat menikmati 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 alhamdulillah ya ternyata AC ini masih bisa dikerjakan dicuci servis standar tanpa diturunkan dan sekarang alhamdulillah sudah tidak bocor lagi terima kasih untuk yang selalu menyima konten-konten kami semoga sedikitnya ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aininjes